Seringkali dalam berbicara, kita suka menyebut sebuah tempat atau benda dengan menggunakan singkatan, dan setiap orang memahami maksudnya. Namun tidak sedikit juga, singkatan itu digunakan karena kebiasaan dan terus-menerus tanpa mengetahui kepanjangan atau arti sebenarnya. Nah, sekarang kita cerita, kira-kira warga UIN Bandung tahu kepanjangan singkatan yang sering mereka gunakan? Atau malah sebaliknya? Yuk kita tanyain! Kira-kira warga UIN Bandung tahu kepanjangan singkatan yang sering mereka gunakan? Gatau. Tapi pernah gunain? String. Itu kegunaannya apa aja? Buat explore di media sosial, di dunia maya. Kurang tahu. Kurang tahu juga. Tapi kegunaannya tahu ya? Ya, untuk terhubung ke internet. Wi-Fi Ya, tentu saja keberadaan Wi-Fi sangat membantu bagi masyarakat yang ingin menggunakan internet dengan cepat apalagi numpang Wi-Fi tetangga. Tapi kalian tahu nggak, Wi-Fi itu kepanjangannya apa sih? Wi-Fi merupakan singkatan dari Wireless Fidelity, yang berarti teknologi jaringan tanpa kabel menggunakan frekuensi tinggi. LPG Enggak tahu kepanjangannya. Kalau penggunanya tahu? MP3 Lipid Cuma tahu awalnya doang, tahu tingkatan. Kalau kegunaannya, itu itu tabung gas yang biasa digunain buat mesak. LPG Siapa sih yang tidak menyangka, tabung yang biasa digunakan untuk memasak ini merupakan sebuah singkatan. LPG sendiri merupakan singkatan dari kata Liquified Petroleum Gas, yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai gas minyak bumi yang dicayakan. Internet Siapa sih yang tidak tahu internet? Siapa sih yang tidak tahu internet? Pertanyaan globalisasi ini, internet sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi manusia untuk mengetahui berbagai informasi. Nah, tahukah kamu, internet itu merupakan sebuah singkatan dari Interconnected Network, yang berarti sekumpulan jaringan komputer yang terhubung satu sama lainnya di seluruh dunia. PIN PIN Gak tahu kepanjangannya Kalau kegunaannya? Buat keamanan, itu, sekuritifnya. PIN Gak tahu ya? Gak tahu juga ya? Ya. Tapi tahu, buat apa PIN? Apa PIN? PIN yang mana? PIN Gak tahu ya? PIN PIN adalah sebuah kode keamanan, biasanya digunakan oleh kita untuk menjaga dokumen yang bersifat privasi. Ternyata, kata tersebut merupakan sebuah singkatan lho. PIN sendiri merupakan singkatan dari Personal Identification Number, yang harus dijaga kerahasiaannya karena meliputi data-data pribadi kita. PIN Kertas, putih, kalau sering gunai? Sering? Kalau untuk kepanjangannya gak tahu? Gak tahu. HVS kurang tahu? Kurang tahu. Kalau untuk kegunaannya? Kurang juga. Kertas HVS? Oh, HVS. Kertas. HVS Kertas yang biasanya sering kita gunakan ternyata merupakan sebuah singkatan lho. HVS sendiri merupakan kepanjangan dari bahasa Belanda, yaitu Hofreis Kripe Papier, yang berarti kertas bebas serat kayu. Wah, ternyata susah juga ya pengucapannya. Kertas yang biasanya, kurang tahu buat menghubungkan ke komputer gitu. USB kurang tahu kepanjangannya, tapi kegunaannya mungkin buat sambungan kabel dari perangkat gitu. USB Istilah ini sudah tidak terdengar asing lagi di telinga kita. Mulai dari flash disk, charger handphone, dan sebagainya sering memakai istilah USB. USB sendiri merupakan singkatan dari kata Universal Serial Bus, yang merupakan port komputer yang dapat digunakan dalam banyak piranti. Nah, itulah beberapa singkatan yang sering digunakan sehari-hari dalam melakukan aktivitas dan jarang diketahui maknanya. Kira-kira kalian sudah mengetahuinya atau baru tahu sekarang? Agar kamu tidak ketinggalan informasi, selalu pantengin channel Youtube Jurnal Positivi ya. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!